selamat menikmati ya muka-muka sih berhalangan ya pada intinya Bapak Ramadan itu mengajarkan kita ini Ramadan itu sebagai parameter bagaimana kita taat pada Allah maksudnya begini kalau Ramadan aja itu males apalagi di luar bulan Ramadan kira-kira kalau Ramadan aja gimana bro tempat ini parah banget loh kalau gue jadi bosnya gue bagus loh ini ini memang orang ekstrim ya di dunia ini memang ada yang baik ada yang buruk ada yang salah ada yang benar ada yang berpuasa ada yang tidak berpuasa itu semua ujian ya ujian buat kita kita mau memilih kayak apa dan ujian juga buat bagaimana kita harus berbuat gimana-gimana bro saya lebih setuju sama Hawaryun kita mau ekstrim kita itu sangar-sangar gimana was that? itu tadi pandangan-pandangan orang-orang yang ekstrim ya jadi antum itu ekstrim antum itu ekstrim jadi saya tuh sependapat dengan bos kita bahwa kita tidak always mencintai adanya kerusakan-kerusakan di sekitar kita kerusakan loh nih kita harus kemudian mencintai mereka supaya bisa mendakwain mereka bijak banget saya kan Masya Allah baik saya ambil lagi melihat orang-orang sekitar kita yang begini itu menandakan mereka tuh gak tau dari mana dia berasal mau ngapain dia dirinya mau kemana dia selamatinya itu mereka nih mereka tuh gak dikasih otak gak pakai mikir gitu ya iya bro saya harus mendoakan aja mendoakan idea itu iya ya tapi kan sebenarnya ini ini Ramadan yang orang itu sudah faham bahwa ini bulan ketahatan lah kalau Ramadan itu udah kayak gini gak tahan lah di luar Ramadan kayak apa itu udah gak pentas hidup ini yang disebut dengan lebih buruk dari binatang ternak punya hati punya kolbu gitu kan lah yafkohu Nabiya gak mau dipakai gitu gak mau dipakai punya mata punya telinga yang ngapalin itu loh tadi walamma nasu oh iya bener mereka itu dikasih kenikmatannya kenikmatannya tuh sangat luar biasa ya melanggar seriat-seriat tapi Allah subhanahu kasih kenikmatan-kenikmatannya yang sangat berlipat ganda tapi ketahui lah itu itu adalah istidroj bang sis dalilnya dalilnya Allah subhanahu berfirman makanan anak-anak makanan anak-anak harta bisnis semuanya diolokasi ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami Allah bukain semua rezeki-rezeki apa apa abu abu kula syai liat ya abu abu bukan bab kalau bab semua satu kalau abu abu semua semua dan ini kula syai bab misalnya bab rezeki ada banyak tapi ini abu abu kula syai tadi nyaman banyak banget mereka menikmati banget terus hatta ini pake hatta lagi tandanya apa tandanya tuh di atas banget hatta 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 idha hatta idha hatta idha hatta idha sampe mereka tuh seneng banget di puncak kesenangan bima utuh bima utuh atas apa-apa yang kami berikan yang kami lulukan yang kami lulukan akhodnahum bagtatan fa'idha humo blisun liat aja nanti asik ngesel loh kuasa itu bagi orang-orang yang beriman ya yuhaladina amanu seruannya itu untuk yang amanu kutiba alaikum siyah jadi wajib atas kalian berkuasa mungkin disini ada yang sudah bersaadat islam maksudnya muslim tapi kan tidak tidak beriman kenapa itu jadi yang itu tadi kan baik iya kan kan ketika ketika nabi ya ketika nabi itu didatangi seseorang yang sangat bersih putih gak pernah dia di medinah tiba-tiba nempelkan apa namanya lutut dia ke nabi kemudian dia bertanya tentang iman itu apa islam itu apa makanya itu ada islam ada iman ada ikhsan lah ini yang kayak gini aja islam aja enggak gitu loh masih berapa lama lagi bro masih sekitar 15 menit lagi 20 menit kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati